Pemirsa Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menepis informasi bahwa buron kasus CSI Bang Bali Joko Chandra berada di Indonesia. Yasona heran dengan adanya informasi yang menyebut Joko Chandra sudah berada di Indonesia dalam 3 bulan terakhir. Keterangan Menkum HAM ini bertolak belakang dengan Jaksa Agung dan pihak pengadilan negeri Jakarta Selatan yang membenarkan Joko Chandra terjadwal mengajukan PK kasusnya. Penegasan itu Yasona sampaikan setelah pihaknya memverifikasi sistem keimigrasian. Menurut Yasona dari sistem imigrasi tersebut tidak ditemukan jejak Joko Chandra masuk ke Indonesia. Ia pun heran dengan informasi yang sebelumnya disampaikan Jaksa Agung Burhanuddin bahwa sudah 3 bulan buron kasus ini berada di Indonesia. Joko Chandra kabur dari Indonesia ke Papua Nugini pada 10 Juni 2009 atau satu hari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan kemudian menetapkan Joko sebagai buronan. Kami tidak tahu pokoknya data. Dari mana ada 3 bulan di sini? Tidak ada datanya kok. Di mana? Siapa bilang? Aku tidak tahu. Kami tidak ada di sistem kami. Tidak ada. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Sampai sekarang tidak ada. Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu kita sama sekali di mana. Makanya kemarin kan ada dibilang ditangkep. Kita heran juga kemana. Jadi kami sudah cek sistem kami semua. Tidak ada.